Intro Selamat pagi Tribuners, bagaimana kabar kalian di hari Jumat pagi ini? Sebelum kembali disibukan dengan kegiatan yang padat, simak dulu informasi perakiraan cuaca Jawa Timur hari ini, Jumat 29 September 2023. Cuaca di Jawa Timur didominasi kondisi cerah sepanjang hari ini. Suhu panas menyengat melampaui 33 derajat Celcius, muncul di sejumlah kota dan kabupaten mulai dari Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumene. Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Ponorogo. Dilansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda. Pada pagi dan malam hari, suhu di Jawa Timur terasa dingin. Suhu dingin di Jawa Timur berentang antara 21 hingga 25 derajat Celcius. Namun suhu di kota dan kabupaten Malang mencapai 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu dingin di kota Batu mencapai 17 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu panas menyengat berkisar antara 30 hingga 33 derajat Celcius seperti Dingawi dan Nganjuk. Namun sejumlah wilayah berada di suhu 34 derajat Celcius termasuk Kabupaten Madiun, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Blitar, Situ Bondo, Bondowoso, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Lamongan, Gersik, Jombang, dan Pulau Bawean. Ada pun suhu di kota Surabaya mencapai 35 derajat Celcius. Sementara suhu di siang hari di kota Batu mencapai 29 derajat Celcius. Kondisi panas mengikuti fenomena El Nino yang membawa kemarau hingga November 2023. BMKG memperkirakan kemarau di tahun ini akan lebih kering dibanding beberapa tahun terakhir yang dibayangi fenomena El Nino. Demikian informasi perakhiran cuaca jatim hari ini, Jumat 29 September 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!